Sebulan Kemudian Sebuah pesawat luar angkasa hitam terbang menuju neraka Karlot. Siaping, Luna, dan banyak iblis Aldri juga ada di pesawat luar angkasa ini. Pesawat ruang angkasa ini awalnya dihancurkan oleh Siaping, tetapi ia memperbaikinya dan masih bisa melanjutkan perjalanan. Setelah sebulan berkultivasi, dia telah sepenuhnya menstabilkan basis budidayanya di alam kuno pertengahan akhir. Dia telah menguasai dan menguasai kekuatannya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Oleh karena itu, dia memilih keluar dari pengasingan. Neraka Karlot Siaping berdiri di dek pesawat ruang angkasa, memandangi kehampaan di kejauhan. Alasan dia meninggalkan neraka terbakar bersama begitu banyak iblis adalah karena dia ingin pergi ke neraka Karlot. Dia ingin menaklukkan seluruh neraka Karlot, melahap esensi dari alam neraka medium ini, dan meningkatkan neraka pembakaran menjadi alam neraka medium. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan energi esensi neraka dalam jumlah besar, dan basis budidayanya pasti akan meningkat pesat. Garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya juga akan meningkat pesat. Bagaimanapun, rencananya untuk menaklukkan neraka Karlot sangatlah penting. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk meningkatkan basis budidayanya dengan cepat. Ceritakan lebih banyak tentang neraka Karlot. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap salah satu iblis. Ya, tuanku, kata iblis itu dengan hormat. Neraka Karlot adalah salah satu pesawat neraka tingkat menengah yang lebih kuat. Ada tiga belas penguasa tingkat iblis kuno di alam ini, dan mereka semua adalah penguasa alam neraka. Setidaknya sepuluh ribu kali lebih besar dari neraka yang membara. Ini sangat luas dan tak terbatas, rumah bagi iblis neraka dan hantu neraka yang tak terhitung jumlahnya. Esensi neraka sangatlah padat. Aldri, yang dibunuh oleh Tuhanku, adalah salah satu dari tiga belas bangsawan. Wilayah yang didudukinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu adalah neraka berukuran sedang dengan miliaran setan di bawah komandonya. Namun, untuk memastikan tidak ada yang salah, Aldri memimpin kami para elit keluar dari sarang kami. Pada dasarnya, semua iblis elit Aldri ada di sini. Itu menjelaskan apa yang diketahuinya secara rincin. Bagaimana dengan alam neraka besar? Tahukah kamu di mana mereka berada? Siaping bertanya. Pesawat neraka tingkat tinggi yang paling dekat dengan neraka Karlot adalah neraka teratai hijau, kata iblis itu. Neraka teratai hijau mengendalikan tiga juta pesawat neraka kelas menengah, termasuk neraka kalos. Pesawat neraka tinggi jauh lebih kuat daripada pesawat neraka menengah. Di dunia neraka tinggi, iblis kuno tidak lebih dari preman tingkat tinggi, sedangkan iblis abadi hampir tidak bisa dianggap sebagai kader tingkat tinggi. Hanya iblis dari alam tak terkalahkan yang bisa menjadi raja. Jika iblis abad pertengahan seperti kita memasuki alam neraka yang lebih tinggi, kita tidak lebih dari semut atau umpan meriam. Kami bahkan tidak layak disebut. Namun demikian, karena manfaat neraka yang lebih tinggi terlalu besar bagi iblis untuk berevolusi, banyak sekali setan yang mencoba masuk dan tinggal di neraka yang lebih tinggi. Jadi begitu, kata Siaping sambil mengangkat alisnya. Jika itu masalahnya, mengapa tiga belas iblis purba neraka Karlot tidak memasuki neraka teratai hijau? Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor lembu. Iblis kuno berkata, iblis kuno sudah bisa menjadi penguasa di neraka tingkat menengah. Tapi di neraka tingkat tinggi, mereka tidak lebih dari preman tingkat tinggi. Perbedaannya terlalu besar. Itu sebabnya Aldri dan iblis purba lainnya tidak mau tunduk pada aturan iblis yang lebih kuat. Itu sebabnya mereka datang ke neraka tingkat menengah untuk bertindak seperti tiran. Tentu saja, jika mereka benar-benar berbakat, mereka dengan sendirinya akan bergabung dengan neraka yang lebih tinggi. Dengan begitu, mereka akan berevolusi jauh lebih cepat dibandingkan neraka tingkat menengah. Masalahnya adalah, Aldri dan para iblis purba lainnya telah kehabisan seluruh potensi mereka. Jika mereka tidak menemukan peluang khusus apapun, mereka mungkin akan terjebak di alam kuno abadi selama sisa hidup mereka. Inilah yang dipikirkan Aldri dan para iblis purba lainnya. Jika mereka mempunyai bakat yang cukup, mereka akan mampu hidup seperti ikan di air di neraka yang lebih tinggi. Namun jika tidak, mereka tidak lebih dari preman super di neraka yang lebih tinggi. Kalau begitu, mereka sebaiknya tetap tinggal di neraka tingkat menengah dan menjadi penguasa. Paling tidak, mereka bisa menikmati kekayaan, dan tidak akan diperintah oleh iblis tingkat tinggi lainnya. Jadi begitulah adanya. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dipikirkan setan-setan itu. Para iblis purba berpikir jika mereka tetap tinggal di neraka tingkat menengah, mereka akan tetap menjadi penguasa. Namun begitu mereka memasuki neraka yang lebih tinggi, mereka tidak akan terlihat. Mereka tidak bisa berkata apapun kepada buaya, dan hanya bisa bekerja dalam diam. Bagaimana iblis purba, yang terbiasa menjadi bos, bisa mentolerir hal seperti itu? Ditambah fakta bahwa mereka telah menghabiskan seluruh potensi mereka, dan tidak akan sama dimanapun mereka berkultivasi. Kalau begitu, mereka sebaiknya tetap tinggal di neraka tingkat menengah. Paling tidak, mereka bisa menikmati kekayaan di sana, dan tidak akan diganggu oleh iblis tingkat tinggi. Tuanku, kami sudah sampai. Neraka charlot sudah di depan mata. Pada saat itu, iblis tingkat menengah menunjuk ke depan. Neraka besar yang tampak seperti kulit telur muncul di depan siaping, memancarkan aura neraka yang kental. Itu seperti banyak naga jahat yang mengelilingi seluruh dunia. Meski belum memasuki neraka charlot, ia sudah bisa merasakan kekayaan sumber energi neraka charlot. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan neraka yang terbakar. Tidak mengherankan jika neraka ini telah memupuk begitu banyak iblis yang kuat. Bahkan ada 13 iblis purba. Suara mendesing. Tanpa sepatah katapun, pesawat luar angkasa hitam itu memasuki neraka charlot dan terbang menuju kediaman iblis kuno aldri. Tak lama kemudian, pesawat luar angkasa hitam tiba di atas wilayah iblis kuno aldri. Hem. Siaping mengangkat alisnya. Dia segera melihat asap mengepul dari seluruh wilayah. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana, dan terdengar suara perkelahian dan pembunuhan. Sepertinya ada banyak sekali iblis yang bertarung. Sialan, itu adalah di Mencaiden kuno yang menyelinap ke wilayah kita. Ketika salah satu iblis kuno melihat pemandangan ini, matanya melebar dan amarahnya meledak. Setan kuno caiden. Mendengar ini, siaping mengangkat alisnya. Dari perkataan iblis tingkat menengah, dia tahu bahwa iblis kuno caiden adalah salah satu dari tiga belas penguasan raka charlot. Dan caiden ini adalah shadow demon yang terkenal. Dia tampak seperti iblis menakutkan yang lahir dari kedalaman bayang-bayang. Dia mahir memanipulasi bayangan musuhnya dan merupakan pembunuh terbaik di antara banyak raja iblis. Ini karena bertahun-tahun yang lalu, aldri dan caiden berperang, dan caiden menderita kerugian besar. Sejak itu, kedua belah pihak selalu berselisih satu sama lain. Mungkin kali ini, caiden memanfaatkan ketidakhadiran aldri untuk mengirim pasukan untuk menyelinap ke wilayah aldri dan menjarahnya. 2562 Caiden ini cukup berani. Dia benar-benar berani menyerang wilayahku. Siaping menyipitkan matanya. Sejak dia menaklukkan iblis aldri, dia memperlakukan wilayah ini, yang dulunya milik aldri, sebagai miliknya. Sekarang setelah ada iblis yang menyerang, jelas sekali bahwa mereka sedang merampas hartanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Tentu saja, tujuannya datang ke neraka Icarus adalah untuk membunuh dua belas raja iblis lainnya. Sekarang shadow demon caiden telah mendatanginya, itu seperti seekor domba yang masuk ke dalam mulut harimau. Wuss! Sejumlah besar shadow demons muncul di wilayah tersebut. Ini adalah bawahan elit dari iblis kuno caiden. Menggunakan kekuatan magis bawaan mereka, mereka menyatu dalam kegelapan di malam hari. Dengan cara ini, para iblis tidak dapat menemukan keberadaan iblis bayangan ini sama sekali. Mereka berada dalam situasi dipukuli. Setan-setan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka langsung dibunuh oleh shadow demons ini. Harta karun dalam jumlah besar sepertinya telah dibawa oleh para iblis bayangan ini dari seluruh wilayah. Jelas sekali, seperti yang diharapkan oleh para iblis kuno lainnya, para iblis bayangan ini entah bagaimana mendapat kabar bahwa Aldri telah meninggalkan wilayah itu untuk sementara. Setelah memastikannya, mereka langsung menyerang wilayah Aldri di malam hari. Mereka ingin memanfaatkan ketidakhadiran Aldri untuk menjarah harta wilayah dan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, bahkan jika Aldri kembali ke wilayah itu, itu akan sia-sia. Lagi pula, dengan shadow dimen Chayden yang menghalangi mereka, Aldri tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, ini juga merupakan ide Chayden. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengganggu Aldri dan membalas dendam. Bunuh mereka semua. Bunuh semua iblis yang menyerang wilayah itu. Perintah Siaping. Ya, Tuhan. Banyak setan mengaum dengan marah. Mereka segera meninggalkan pesawat luar angkasa dan terbang ke segala arah, bergegas bertarung dengan bawahan shadow Mokaiden. Dengan kutukan Dewan Eter dan erosi garis keturunan gagak emas, iblis-iblis ini setidaknya dua per tiga lebih kuat dibandingkan saat mereka meninggalkan neraka Icarus. Bisa dibayangkan bahwa mereka memiliki keuntungan besar di antara iblis dengan level yang sama. Mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Dong-dong-dong. Dalam beberapa tarikan napas waktu, sejumlah besar shadow demons yang bersembunyi di kegelapan ditangkap dan dibunuh. Mereka bukan tandingan mereka. Sial, bawahan elit Aldri sudah kembali. Bagaimana mereka bisa kembali secepat itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa Aldri telah pergi ke alam neraka yang lebih rendah yang jauh dan membutuhkan waktu lama untuk kembali? Pesawat luar angkasa itu adalah kapal perang Aldri. Meski berubah menjadi abu, saya tetap mengenalinya. Kini setelah pesawat luar angkasa ini kembali, tidak diragukan lagi Aldri akan kembali. Sial, saya ingin terus menjarah. Saya tidak menyangka Aldri akan kembali secepat itu. Tampaknya tidak ada cara untuk melanjutkan perang ini. Kaka, tidak masalah. Kami telah menjarah terlalu banyak harta selama periode waktu ini, dan kami menjadikannya kaya raya. Panen sedikit ini sudah cukup untuk kita tanam selama puluhan ribu tahun. Haha, kita harus berterima kasih pada si idiot Aldri. Dia tiba-tiba meninggalkan wilayahnya dan bahkan membawa sejumlah besar elit bersamanya. Jika ini bukan kesempatan bagi kita untuk menjadi kaya, lalu apa lagi? Di wilayah itu, banyak setan bayangan tertawa. Sekalipun mereka tahu Aldri telah kembali, mereka tidak akan khawatir. Lagi pula, dari segi kekuatan, mereka tidak kalah dengan iblis elit seperti Aldri. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka bisa melarikan diri kapan saja dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Hah! Siaping menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Saat iblis elit ini meninggalkan pesawat luar angkasa untuk menghentikan iblis bayangan agar tidak terus membuat kekacauan di wilayah tersebut, aura menakutkan seperti jurang yang membentuk domen penciptaan terpancar dari jauh, mencakup radius ribuan tahun cahaya. Sosok hitam besar muncul dari kegelapan. Kegelapan ini seperti tinta, begitu pekat hingga tidak bisa disebarkan. Itu seperti dosa. Cairan hitam ini dengan cepat muncul dari kegelapan dan kemudian berubah menjadi penampakan kelelawar hitam besar. Pada saat yang sama, ia tertawa kecil. Aldri kenapa kamu marah sekali? Ini hanyalah upacara akbar. Anak-anak kecil akan pergi ketika mereka senang setelah menjarah. Anda tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Tentu saja ini semua salahmu. Lagi pula, jika Anda tidak meninggalkan wilayah Anda dan meninggalkan celah yang begitu besar untuk kami manfaatkan, hal ini tidak akan terjadi. Jadi, Aldri, belajarlah dari pelajaran ini. Di masa depan, jangan tinggalkan wilayahmu begitu saja. Jika tidak, Anda pasti akan mengalami kerugian yang besar. Apakah kamu mengerti? Saya, Cairan, adalah iblis yang baik. Saya tidak berharap memberi Anda pelajaran yang bermanfaat. Kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku, Cairan. Ia tertawa dengan sangat arogan dan bangga. Cairan, kamu membuatku marah. Siaping menggunakan topeng tak terlihat untuk berubah menjadi penampilan iblis kuno Aldri. Aurannya persis sama. Bahkan iblis di sampingnya tidak dapat merasakan ada yang salah, apalagi iblis lainnya. Dia tanpa ekspresi saat dia dengan tenang melihat bayangan iblis Cairan yang sangat arogan di depan pesawat ruang angkasa hitam. Membuatmu marah. Haha, aku hampir tertawa, Aldri. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong setelah pergi jalan-jalan. Selain itu, lelucon Anda menjadi semakin baik. Satu kalimat saja hampir membuat perutku sakit. Bayangan iblis Cairan tertawa terbahak-bahak. Dia tampak memegangi perutnya dan berguling-guling di udara seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sejujurnya, aku membuatmu marah. Jadi bagaimana jika aku membuatmu marah? Kamu hanyalah Aldri belaka. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja padaku dengan kekuatanmu? Digit aku jika kamu punya nyali. Itu mengejek siaping dengan tidak bermoral dan bangga. Faktanya, ada alasan mengapa ia begitu sombong. Sebagai iblis bayangan, itu adalah iblis spesial yang lahir dari kedalaman kegelapan. Ia dilahirkan untuk mampu menyatu dengan kedalaman bayang-bayang. Itu adalah pembunuh kegelapan alami yang membuat banyak iblis gemetar ketakutan. Selain itu, keterampilan melarikan diri adalah yang terbaik. Dengan kemampuan bawaan ini, dia adalah yang terkuat di antara 13 Demon Overlord. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun, jika itu diincar oleh Shadow Devil Chayden, maka itu akan sangat merepotkan. Chayden akan mengawasinya setiap saat, siang atau malam, waktu atau tempat. Ia akan selalu mencari kekurangan musuh hingga ia membunuh musuh tersebut. Faktanya, Chayden adalah iblis yang picik dan pendendam. Oleh karena itu, tidak banyak iblis yang mau menyinggung Shadow Devil Chayden. Hal ini membuat Chayden semakin sombong dan tidak takut. Chayden, kamu sombong sekali karena kemampuan bawaanmu. Anda mengira tidak ada setan yang dapat membunuh Anda. Namun, aku, Aldri, memberitahumu bahwa selama aku ingin membunuhmu, kamu akan mati bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Bahkan kebangkitan dewa iblis pun tidak bisa menyelamatkanmu. Siaping langsung mengeluarkan pena reinkarnasi. Dia ingin membunuh Shadow Devil Chayden secara instan. Dia tidak akan memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. 2563 Ledakan Dalam sekejap, Siaping memegang kuas reinkarnasi di tangannya. Dia menuangkan kekuatan magisnya yang sangat besar ke dalamnya, dan aura reinkarnasi, enam jalan, hidup dan mati, dan karma memenuhi ujung kuas. Seolah-olah kuas reinkarnasi dipenuhi dengan tanda neraka yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini saling terkait satu sama lain dan terkondensasi menjadi jalan besar hukum, seperti rantai keteraturan. Apa? Rambut Shadow Demon Kaiden berdiri tegak. Nalurinya sebagai iblis purba memperingatkannya bahwa Aldri ini luar biasa, sangat berbeda dari sebelumnya. Aura kematian merasuki jiwanya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa primordial dunia bawah. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah jiwanya akan diambil. Sial? Aldri, apa yang kamu dapat kali ini? Rambut Shadow Demon Kaiden berdiri tegak. Dia merasakan ancaman besar. Dia segera merasakan bahwa Aldri telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebelumnya, dia bisa mengandalkan kekuatan magis bawaannya untuk menjadi tak terkalahkan di neraka Icarus. Tidak ada iblis purba yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang, ia tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang Aldri temui. Itu benar-benar membuatnya terasa seperti ada pisau di punggungnya, dan rasanya seperti akan mati. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan menurutnya itu bukan ilusi. Aldri pasti melakukan sesuatu hingga membuat indra kenamnya terasa seperti ini. Yin dan Yang, segudang dunia bayangan. Dalam sekejap, Shadow Demon Kaiden menggunakan kekuatan magis bawaannya tanpa sepatah katapun. Dalam sekejap, dia berubah menjadi ribuan bayangan yang lari ke kehampaan ke segala arah. Bayangan ini adalah klon Kaiden, dan juga mengandung sedikit asal-usul jiwanya. Mereka dapat dengan mudah menyatu dengan ruang dan waktu, dan bahkan iblis primordial pun akan kesulitan menangkap mereka. Di antara ribuan klon, hanya satu yang asli. Yang lainnya semuanya palsu. Masalahnya adalah aura tiap klon sama persis. Setan biasa tidak bisa membedakannya sama sekali. Dengan kekuatan magis ini, Shadow Demon Kaiden dapat melakukannya dengan baik bahkan di alam neraka yang lebih tinggi. Dia pernah dikejar oleh iblis primordial, tapi dia masih bisa melarikan diri tanpa cedera. Bisa dibayangkan bahwa kemampuan menyelamatkan nyawa Shadow Demon Kaiden tidak ada duanya di neraka Icarus. Yang Mulia melarikan diri. Ketika bayangan iblis lainnya melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka bahkan belum mulai bertarung, dan tuan mereka Kaiden sebenarnya menggunakan seni dewa pelariannya terlebih dahulu. Lelucon macam apa ini? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak kapan Aldri membuat Kaiden begitu takut padanya hingga ia tidak berani menghadapinya secara langsung dan bahkan tidak mempunyai keberanian untuk bertarung sampai mati? Sikat reinkarnasi, tangkap jiwa. Siaping bahkan tidak memandangnya. Kuas reinkarnasi di tangannya meledak. Dia tidak perlu tahu di mana tubuh asli Shadow Devil Kaiden berada. Ini adalah serangan pasti yang mengikuti garis karma. Bahkan jika Shadow Devil Kaiden melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Inilah kekuatan Raja Neraka. Jika Raja Neraka menginginkanmu mati di tengah malam, dia tidak akan berani membuatmu tetap hidup sampai hari kelima. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya hitam keluar dari ujung kuas reinkarnasi. Itu berisi kekuatan mengerikan dari hukum reinkarnasi dan dipenuhi dengan aura destruktif yang dapat menghancurkan segalanya. Tidak, tidak, tidak. Shadow Devil Kaiden berpikir bahwa dia akhirnya bisa melarikan diri dengan nyawanya. Puluhan ribu doppelganger melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi, melintasi ribuan tahun cahaya dan meninggalkan wilayah ini. Tetapi saat ini, rambutnya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan destruktif sebenarnya telah menargetkan jiwanya, turun dari kedalaman kehampaan. Itu sunyi dan sangat cepat. Rasanya seperti murka surga telah mengunci jiwanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ledakan. Sinar cahaya hitam aneh ini langsung meledak ke tubuh Shadow Devil Kaiden. Kekuatan mengerikan dari hukum reinkarnasi langsung meledak, mencabik-cabik jiwanya. Dengan keras, tubuh Shadow Devil Kaiden langsung terkoyak menjadi tujuh atau delapan bagian. Jiwanya tidak dapat menahan aura destruktif yang mengerikan dan hancur di tempat. Bayangan iblis Kaiden, mati. Tubuh besarnya langsung muncul dari kehampaan dan jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan matanya terbuka lebar. Jelas sekali, dia meninggal dengan penuh keluhan. Bayangan doppelganger lainnya juga menghilang dan menghilang dari dunia ini karena kematian Kaiden. Ketika banyak bayangan iblis melihat ini, rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaiden, yang telah mendominasi neraka Icarus selama bertahun-tahun, akan dibunuh oleh Aldri. Dan hanya dengan satu serangan, Kaiden terbunuh seperti semut yang diinjak-injak sampai mati. Tidak mungkin, Lord Kaiden sudah mati. Dia dibunuh oleh Aldri dengan satu serangan. Lelucon macam apa ini? Ini tidak mungkin ilusi, bukan? Beberapa setan tercengang, tidak berani memercayai mata mereka. Menurut pemahaman mereka, Shadow Devil Kaiden tidak bisa dibunuh. Dia memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa terkuat di antara 13 Raja Iblis, dan kekuatan tempur sebenarnya juga di atas Aldri. Biasanya Aldri lah yang ditekan oleh Kaiden. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya satu serangan saja yang telah membunuh Kaiden, seolah-olah dia telah menghancurkan seekor semut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Tidak, itu bukan ilusi. Saya dapat merasakan bahwa kontrak jiwa dengan Lord Kaiden telah menghilang. Ini membuktikan bahwa Lord Kaiden telah jatuh, dibunuh oleh Aldri. Salah satu bayangan setan menelan ludah. Hal tersebut telah mengkonfirmasi fakta mengejutkan tersebut, yaitu Kaiden benar-benar dibunuh di tempat oleh Aldri. Tidak dapat dibayangkan betapa terkejutnya seluruh neraka Icarus jika berita ini tersebar. Kemungkinan besar 11 Raja Iblis lainnya akan ketakutan. Lagi pula, jika Aldri bisa membunuh Kaiden, dia juga bisa membunuh Iblis lainnya. Apakah kamu ingin mati, atau kamu ingin menyerah? Pilih. Pada saat ini, Siaping berdiri di depesawat ruang angkasa hitam dengan tangan di belakang punggung, melihat ke bawah dari atas. Domain ruang waktu yang menakutkan langsung mencakup puluhan ribu tahun cahaya, meliputi seluruh wilayah. Suaranya dengan mudah mencapai telinga setiap Sadofin. Segera, para Iblis bayangan ketakutan. Mereka gemetar, tidak lagi mempunyai keberanian untuk melawan. Kami menyerah, kami menyerah. Tuan Aldri, jangan bunuh kami. Kami bersedia menjadi pelayan setia Anda. Satu demi satu, Iblis-Iblis itu bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Mereka melemparkan senjata di tangan mereka, menandakan bahwa mereka bersedia menyerah kepada Aldri dan mengkhianati Kaiden. Bagaimanapun, bahkan Lord Kaiden telah dibunuh oleh Aldri. Tentu saja, setan-setan kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Mereka tidak begitu setia hingga rela mati demi Kaiden. Dalam sekejap, seluruh bawahan Kaiden bersedia menyerah dan bergabung dengan wilayah Demon Aldri. 2564 Beberapa hari kemudian, seluruh neraka Carlos terguncang. Aldri kembali dan langsung membunuh Sadofin Chaiden. Bawahan Chaiden semuanya menyerah, dan wilayah Chaiden pun menjadi milik Aldri. Prestasi ini langsung mengejutkan semua Iblis neraka Carlos. Pada saat ini, wilayah, reputasi, otoritas, dan kekuatan Aldri berada di puncak semua Demon Overlord. Dia samar-samar dikenal sebagai Iblis terkuat di neraka Carlos. Hal ini juga sangat mengejutkan Demon Overlord lainnya. Karena itu, Raja Iblis ini diam-diam berkumpul dan mengadakan pertemuan. Sial, apa yang didapat Aldri kali ini? Bagaimana kekuatannya meningkat pesat? Dia bahkan bisa membunuh Chaiden dalam sekejap. Demon Overlord memiliki ekspresi suram. Awalnya, 13 Raja Iblis menduduki neraka Carlos, dan kekuatan mereka seimbang. Kalaupun ada perselisihan di antara mereka, sudah lama tidak terjadi perang. Biarpun bawahannya sering bertarung dan mati, setidaknya Demon Overlord tidak akan mati. Mereka selalu tinggi dan perkasa, keberadaannya abadi. Terutama bayangan Finn Chaiden, dia dikenal sebagai Iblis kuno dengan kemampuan menyelamatkan nyawa terkuat. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang, Chaiden sudah mati. Terlebih lagi, dia membunuh Chaiden di depan semua Iblis lainnya dengan satu serangan, sehingga mustahil bagi Chaiden untuk melarikan diri. Fakta ini membuat takut semua Demon Overlord. Karena jika Aldri bisa membunuh Demon seperti Chaiden, maka membunuh Demon lainnya tidak akan sulit. Saya menerima informasi bahwa Aldri tidak menerobos, dia juga tidak maju ke alam Iblis kuno. Tapi dia bisa membunuh Chaiden karena dia sepertinya telah mendapatkan alat ajaib yang kuat. Kata Raja Iblis bertanduk kambing dengan suara yang dalam. Alat ajaib yang ampuh. Alat sihir macam apa yang begitu menakutkan sehingga bisa membunuh Shadow Fin Chaiden dengan mudah. Banyak Demon Overlord terkejut. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya alat ajaib. Meskipun mereka adalah Raja Iblis, mereka tidak memiliki alat sihir yang kuat. Hanya Iblis dari dunia neraka tinggi yang bisa memilikinya. Demoniki yang cukup kuat sudah cukup untuk membuat Demon menampilkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Jadi, banyak Iblis yang menginginkan alat ajaib. Masalahnya adalah alat sihir seperti itu jarang ditemukan, dan bahkan tidak banyak di alam neraka tinggi. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa mendapatkannya. Entahlah, itu hanya sekilas. Kecepatan serangan Aldri terlalu cepat, dan itu hanya satu serangan, jadi tidak ada Iblis yang melihat alat ajaib apa yang dia gunakan. Raja Iblis bertanduk kambing menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia belum memperoleh informasi penting apapun. Sial, tidak heran Aldri memimpin sejumlah besar elit untuk pergi kali ini. Dia bahkan tidak menginginkan sarangnya. Jadi ternyata dia menginginkan alat ajaib. Beberapa Iblis tanduk banteng tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti mengapa Aldri mengambil keputusan seperti itu. Mereka mengejek kebodohan Aldri yang membiarkan Caden menemukan celah, menyebabkan wilayahnya menderita kerugian besar. Tapi sekarang, sepertinya dialah yang bodoh. Selama dia mendapatkan alat ajaib ini, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Apa arti wilayah sebelumnya? Dengan kekuatan yang cukup, wilayahnya akan terus berkembang. Jelas sekali, Aldri telah memikirkan hal ini dengan matang dan mengambil keputusan seperti itu. Benar saja, Aldri telah berhasil dan memperoleh alat ajaib yang kuat itu. Pada saat yang sama, dia bahkan membunuh musuh bebuyutannya, Caden, dan bahkan mengambil alih seluruh wilayah Caden, memperluas pasukannya beberapa kali. Sekarang, Aldri adalah iblis terkuat di neraka Icarus, sekaligus kekuatan terkuat. Kita tidak bisa membiarkan Aldri melakukan apapun yang dia inginkan. Mata Raja Iblis bertanduk kambing bersinar dengan cahaya dingin. Dengan mengandalkan alat sihir yang kuat itu, dia dapat sepenuhnya menghancurkan kita satu persatu dan membunuh sebelas Raja Iblis yang tersisa. Pada saat itu, seluruh neraka Icarus akan menjadi wilayah kekuasaannya. Jika kita tidak menyerah, kita akan mati. Apakah Anda ingin melihat hal itu terjadi? Dia melirik ke arah Demon Overlord di sekitarnya. Tentu saja tidak, masalahnya kita tidak tahu seberapa kuat alat ajaib itu. Jika ia bisa membunuh Caden dalam satu serangan, lalu bisakah ia membunuh sebelas orang dalam satu serangan? Kata Raja Iblis bermata tiga lainnya. Ini? Ini tidak mungkin. Alat ajaib apa yang begitu kuat? Kata Raja Iblis tanduk banteng dengan ragu-ragu. Haha, kok kamu tahu itu mustahil? Tahukah Anda betapa menakutkannya alat ajaib yang benar-benar kejam? Ada alat ajaib yang dapat menghancurkan pesawat neraka tinggi dalam satu serangan. Apa yang aneh dengan alat ajaib yang bisa langsung membunuh kita? Raja Iblis bermata tiga mencibir. Bahkan jika alat ajaib itu tidak dapat membunuh kita semua, ia dapat dengan mudah membunuh tujuh atau delapan orang dari kita. Siapa di antara kalian yang rela mengorbankan nyawa dan menghentikan Aldri? Ini. Para Raja Iblis tidak bisa berkata-kata. Mereka semua adalah iblis yang egois. Jika Aldri benar-benar sekuat itu, tentu saja mereka tidak akan bertarung sampai mati. Mereka bisa saja meninggalkan neraka Icarus dan pergi ke alam neraka menengah lainnya. Bagaimanapun, alam infernal terlalu besar. Tidak perlu bertarung sampai mati di tempat ini. Dengan kekuatan iblis kuno, mereka bisa melakukannya dengan baik kemanapun mereka pergi. Masalahnya sekarang adalah, apakah Aldri benar-benar begitu kuat sehingga dia bisa membunuh iblis kuno? Ini juga merupakan inti dari keputusan mereka. Keke, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Tentu saja aku punya cara untuk menghadapi Aldri yang berduri ini. Pada saat ini, salah satu Demon Overlord angkat bicara. Demon Overlord lainnya menoleh dan segera menyadari bahwa ini adalah Demon Overlord nomor satu di neraka Icarus. Dia adalah Demon Overlord tertua di neraka Icarus, Poison Finn Fasley. Kekuatannya telah mencapai puncak era primordial. Sebelum Aldri mengamuk, Poison Finn Fasley adalah Demon Overlord nomor satu. Jika ada orang yang menderita kerugian terbesar, tidak diragukan lagi itu adalah Poison Finn Fasley. Oh, Tuan Fasley, apakah kamu punya ide cemerlang? Demon Overlord lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sebenarnya tidak punya ide cemerlang. Namun, aku menerima kabar. Mata Fasley bersinar dengan cahaya dingin. Baru-baru ini, dataran neraka tinggi, neraka terate hijau, secara tidak sengaja menemukan reruntuhan peninggalan era iblis. Ini sangat berbahaya, dan sepertinya dikelilingi oleh banyak monster kosong. Neraka terate hijau saat ini terbentang tipis, sehingga mereka telah memanggil banyak raja iblis untuk berpartisipasi dalam perang. Berpartisipasi dalam perang? Apakah kamu bercanda? Itu hanya menyianyiakan nyawa kita. Kami hanya umpan meriam. Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam perang? Demon Overlord bermata tiga menjerit. Benar. Tujuan sebenarnya mereka adalah neraka terate hijau ingin mengumpulkan umpan meriam, dan mereka telah mengirim utusan untuk memaksa kita melakukannya. Pada awalnya, saya tidak ingin memperhatikan mereka, dan mencari alasan untuk menolak. Tapi sekarang, sepertinya saya bisa merekomendasikan Aldri untuk berpartisipasi dan menggunakan dia sebagai umpan meriam. Bagaimana menurut Anda? Poison Finn Fasley memberikan pendapatnya. Mendengar ini, Demon Overlord semata menyala. 2.565 Beberapa hari kemudian. Wilayah neraka Aldri. Menarik. Penguasa neraka yang lain tahu bahwa aku membunuh Shadow Finn Kaiden, tapi sepertinya mereka tidak bereaksi apapun. Apa yang mereka rencanakan? Siaping menyentuh dagunya. Dia tahu bahwa jika dia secara pribadi membunuh Shadow Demon Kaiden dan Demon Overlord ini, itu pasti akan mempengaruhi ketakutan tuan lainnya, dan dia bahkan mungkin diserang oleh sebelas tuan lainnya. Itu juga tujuannya. Dia ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya dan membuat para Finn Lord menyerangnya. Dengan begitu, dia bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan dan menyatukan neraka Karos. Namun, neraka Karos sangat damai beberapa hari ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu membuatnya merasa sedikit aneh. Tuan, tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan para Raja Iblis. Ayo kita bunuh saja mereka semua. Luna mengemukakan sarannya, yaitu menghancurkan mereka sepenuhnya dan memusnahkan Raja Iblis seperti sambaran petir. Tidak usah terburu-buru. Jangan meremehkan Raja Iblis ini. Mereka sudah hidup bertahun-tahun, mereka pasti mempunyai beberapa kartu truf di lengan mereka. Selain itu, neraka Karos merupakan pesawat tambahan dari neraka terate hijau. Sulit untuk menjamin bahwa Raja Iblis neraka Karos tidak ada hubungannya dengan neraka terate hijau. Siaping sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tapi dia tidak akan terlalu gegabuh. Jika dia bertindak gegabuh, dia mungkin akan memancing pukulan besar yang tidak terduga. Selain itu, dia tidak terburu-buru menyatukan neraka Karos. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah dia memahami tempat ini secara menyeluruh. Seperti kata pepatah, mengasah pisau ada gunanya. Ledakan. Pada saat itu, lubang hitam ruang waktu terkoyak di langit di atas wilayah tersebut. Kemudian, satu demi satu sosok berjalan keluar dari lubang hitam, memancarkan aura kuno abadi, mengguncang seluruh wilayah. Semua Iblis gemetar saat merasakan auranya, seolah-olah Dewa telah turun. Sebelas Finlord datang pada waktu yang sama. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka sebelas Finlord lainnya akan tiba di waktu yang sama. Tidak, itu tidak benar. Bukan hanya sebelas Raja Iblis, ada Iblis yang bahkan lebih mengerikan lagi yang tampaknya telah mencapai alam kuno abadi. Mendengar hal ini, dia menyipitkan matanya, ekspresinya sedikit serius. Mungkinkah untuk berurusan denganku, kelompok Demon Overlord ini membayar mahal dan mengundang Primordial Demon untuk berurusan denganku. Namun, Fin Overlord dan Primordial Fin yang misterius ini tampaknya tidak memiliki banyak niat membunuh. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosok Siaping melintas, dan dia terbang keluar dari mansion, tiba di udara, dan menghadapi Raja Iblis ini dari jauh. Fasley, kamu sebenarnya bergabung melawanku, dan bahkan mengundang seorang pembantu. Mungkinkah kamu ingin membunuhku, Aldri? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap Fin Overlord. Dia berani dan terampil, bahkan jika dia bertemu dengan Master Tingkat Iblis Kuno, dia tidak akan merasakan rasa takut sedikitpun. Sekarang, dia punya banyak metode. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Iblis Kuno ini, dia masih bisa melarikan diri. Paling-paling, dia harus menyerap pada neraka Carlot dan mencari alam neraka lainnya. Kurang ajar. Poison Demon Fasley berteriak dengan marah. Ini adalah utusan neraka teratai hijau, Tuan Jaulik. Sikap macam apa ini? Beraninya kamu berbicara kepada utusan agung seperti ini, dan bahkan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Apakah Anda percaya bahwa jika utusan itu marah dan membunuh Anda, tidak ada setan yang berani membela Anda? Dia memamerkan taringnya, dan memperlihatkan ekspresi seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Utusan neraka teratai hijau. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun dia sudah menduga hal ini, dia tidak menyangka Iblis Kuno ini benar-benar berasal dari alam neraka tingkat tinggi. Tidak heran itu begitu kuat. Iblis tingkat ini memang tidak bisa dilahirkan dari alam neraka. Baiklah, baiklah. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak bersalah. Iblis Kuno Jiaulik melambaikan tangannya. Anak ini tidak tahu identitasku. Wajar jika dia mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu keras padanya. Lord Jiaulik murah hati dan baik hati. Jika itu adalah Iblis lain, saya khawatir mereka sudah memenggal kepala Iblis sombong seperti Aldri. Mengapa mereka membiarkannya terus hidup? Poison Demon Vasily memperlihatkan ekspresi sanjungan. Di saat yang sama, dia tidak lupa menghina Siaping. Iblis Kuno Jiaulik mengabaikan sanjungan Vasily. Dia memandang Siaping dan berkata, Aldri, ku dengar kamu mengajukan diri untuk bergabung dengan tim ekspedisi neraka teratai hijau untuk menjelajahi reruntuhan Dewa Iblis. Keberanian Anda patut diacungi jempol. Kamu sebenarnya tidak buruk. Hanya ada sedikit Iblis yang berani sepertimu di banyak alam neraka. Demon Overlord lainnya memandang Siaping dengan licik, seolah-olah mereka menikmati kemalangannya. Reruntuhan Dewa Iblis. Siaping menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, berdasarkan kata-kata Iblis kuno dan ekspresi dari Raja Iblis lainnya, dia tahu bahwa apa yang disebut reruntuhan Dewa Iblis pastinya adalah tempat di mana dia berada. Kematian. Kalau tidak, Iblis kuno ini tidak akan mengatakan bahwa dia ingin bergabung. Meski keberaniannya patut diacungi jempol. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia pasti ditipu oleh sebelas Demon Overlord lainnya. Aldri, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu berani. Anda rela menyerahkan kejayaan dan kekayaan neraka Icarus untuk bergabung dengan tim ekspedisi ini dan berkontribusi pada neraka teratai hijau. Aku sangat mengagumimu. Memang benar, hanya ada sedikit setan yang kukagumi dalam hidupku. Aldri, kamu yang pertama. Tentu saja, sebagai Iblis, kamu sama sekali tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jika Anda setuju untuk pergi, tetapi menarik kembali kata-kata Anda pada saat kritis, saya khawatir itu tidak tepat. Tentu saja Aldri tidak akan melakukan itu. Lagipula, itu seperti menamparkan wajah utusan agung. Bukankah itu berarti mencari kematian? Mungkinkah menurutmu pisau utusan agung tidak cukup tajam? Itu benar. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku khawatir kamu akan dibunuh oleh utusan agung bahkan sebelum kamu sampai ke reruntuhan Dewa Iblis. Sebelas Demon Overlord saling bergema. Hanya dengan beberapa kata, mereka sepertinya telah memutuskan keinginan Siaping untuk menjelajahi reruntuhan Dewa Iblis. Mereka tidak memberi Siaping kesempatan untuk menarik kembali kata-katanya. Siaping memutar matanya dan berkata, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Saya sudah mengambil keputusan, jadi bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Benarkah? Jadi maksudmu kamu secara sukarela memasuki reruntuhan Dewa Iblis? Mendengar ini, Poison Finn Fasli dan Iblis lainnya menjadi liar karena gembira. Mereka tidak menyangka anak ini tidak akan membantah, tapi justru menyetujuinya. Ini di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka telah menyiapkan serangkaian alasan untuk mengacaukan anak ini. 2.566 Tentu saja saya bersedia. Siaping tersenyum. Tapi aku bukan satu-satunya yang pergi ke reruntuhan Dewa Iblis. Bukankah kalian semua mempunyai keinginan yang sama? Kami semua merasa sudah terlalu lama terjebak di alam kuno abadi, jadi kami ingin memasuki reruntuhan Dewa Iblis untuk mencari peluang menerobos. Itu sebabnya kami mengambil keputusan untuk maju dan mundur bersama serta mengambil risiko bersama. Oh, ada yang seperti itu. Aku tidak menyangka kalian semua ingin memasuki reruntuhan Dewa Iblis. Itu bagus. Sepertinya neraka Icarus telah menghasilkan beberapa Raja Iblis pemberani. Mendengar ini, mata primordial di Menjarlik berbinar. Awalnya, dia mengira dia hanya bisa menipu satu Raja Iblis, tapi sekarang dia bisa menipu dua belas Raja Iblis. Dia memiliki misi untuk menemukan umpan meriam dari neraka teratai hijau. Jika dia tidak memiliki cukup orang, dia akan dihukum berat oleh para petinggi. Sekarang, jika ia dapat membawa kembali dua belas Raja Iblis kuno sekaligus, maka misinya akan selesai dalam sekali jalan, dan bahkan mungkin dapat diselesaikan secara berlebihan. Itu pasti akan dihargai oleh atasannya. Tidak. Mendengar ini, Fasley dan para Raja Iblis lainnya tiba-tiba menjadi marah. Wajah menjadi hijau. Bagaimana mereka bisa berharap Aldri begitu tidak tahu malu. Dia sebenarnya ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya dan mati bersamanya. Siapa yang tidak tahu bahwa memasuki reruntuhan Dewa Iblis adalah masalah sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Memang benar seseorang bisa mendapatkan kesempatan beruntung untuk membuat robosan, tapi itu sangat jarang. Sebagian besar jurang mati tanpa mayat utuh. Kalaupun mendapat kesempatan, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Tapi Siaping tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia berkata, Kalian bersebelas benar-benar berkumpul. Sepertinya kalian semua sudah memutuskan untuk menjelajahi reruntuhan Dewa Iblis bersama-sama. Tentu saja, jangan menarik kembali kata-kata Anda. Jika tidak, jika Anda membuat marah Lord Jarlik, Anda harus menanggung konsekuensinya. Pisau utusannya kurang cepat. Dia memandang Fasle dan Raja Iblis lainnya sambil tersenyum. Apa? Wajah Fasle dan Raja Iblis lainnya berubah menjadi hijau juga. Yang mereka inginkan hanyalah memakan pelacur ini hidup-hidup. Kematiannya adalah satu hal, tetapi dia ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Seberapa jahatnya dia, dia hanya tidak tega melihat orang lain melakukannya dengan baik. Terlebih lagi, dia bahkan menggunakan kata-kata mereka untuk menutup mulut mereka. Ini benar-benar tercela dan sangat tidak tahu malu. Kapan Aldri menjadi begitu hina? Jika bukan karena Jarlik ada di sini, mereka akan langsung menyerang dan menghajar bajingan ini. Mereka ingin melihat apakah bajingan ini masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu dan menyeretnya ke bawah bersamanya. Ya, kamu benar. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, kamu akan memaksaku untuk membatalkannya. Jika kamu membuatku marah, kamu akan menamparkan wajah neraka teratai biru. Konsekuensinya akan sangat serius. Dimon Jarlik Imemorial memasang wajah tegas dan melonjak dengan niat membunuh. Dia menyatakan bahwa dia berpikiran sempit dan tidak akan pernah tertipu oleh setan lain. Kalau tidak, dia pasti akan bertarung sampai mati. Faktanya, bagaimana mungkin ia tidak melihat konflik antara Xiaoping dan Raja Iblis lainnya. Hal ini pasti merupakan upaya bersama dari sebelas Iblis lainnya untuk menipu anak ini. Karena perlu menyelesaikan misinya, tentu saja ia perlu mendorong perahunya dan menangkap sebanyak mungkin. Tapi sekarang, kelompok Demon Overlord ini sebenarnya sedang mengalami perselisihan internal dan bahkan menemukan alasan untuk menipu kedua belas Demon Overlord. Bagaimana bisa ia melewatkan kesempatan ini? Bagaimanapun, kesempatan seperti itu telah disampaikan ke depan pintunya. Tidak ada alasan untuk melewatkannya. Ini. Wajah Fasle dan yang lainnya tidak hanya berwarna hijau, tetapi juga sangat hitam, seperti arang. Jika pandangan bisa membunuh, Xiaoping akan terbunuh ribuan kali lipat. Mereka sekarang sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka hanya berharap waktu dapat diputar kembali dan kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Sekarang, mereka tidak hanya gagal menipu anak ini, tapi dia bahkan menyeret mereka ke bawah bersamanya dan menyeret mereka keruntuhan Dewa Iblis untuk mati. Ini hanya mendekati kematian. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan mengatakan alasan seperti itu meskipun mereka dipukuli sampai mati. Apalagi yang bisa dilakukan selain memberikan kendali kepada orang lain. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Jelas, setelah Imemorial di Menjauhlik menemukan alasan ini, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Menghadapi penindasan bawaan dari kekuatan Iblis abadi, mereka tidak berdaya dan hanya bisa dimakan hidup-hidup. Baiklah, Tuan Jiaulik, kami ingin segera menuju keruntuhan Dewa Iblis dan mengabdi pada neraka teratai biru. Bisakah kita segera berangkat? Siaping menyerang saat setrika masih panas, tidak memberikan kesempatan kepada Raja Iblis lainnya untuk mundur. Apa? Mendengar ini, Fasle dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju dan mencabik-cabik bajingan ini. Bajingan ini bahkan tidak bisa menunggu sedetik pun dan ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Pelacur terkutuk ini, tak tahu malu. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak boleh menyeret mereka ke bawah bersamanya. Tidakkah dia tahu bahwa seseorang tidak boleh melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan terhadap dirinya sendiri? Oh, aku tidak menyangka kamu begitu setia hingga mengambil inisiatif menuju keruntuhan Dewa Iblis. Keberanian Anda memang patut dipuji. Kalau begitu, seperti katamu, kami akan segera berangkat. Mendengar ini, Imemorial di Menjialik langsung merasa senang. Ini juga merupakan idenya. Lebih baik menyerang saat setrika masih panas dan menculik semua Raja Iblis ini. Ini untuk mencegah para Raja Iblis mencari alasan atau kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika itu terjadi, bukankah usahanya akan sia-sia? Lebih baik segera menangkap semua Raja Iblis ini. Ahem? Tidak, bawa semuanya dulu. Begitu mereka memasuki neraka terate biru, bahkan jika Raja Iblis ini ingin lari, mereka tidak akan bisa lari. Cara dia memandang siaping menjadi lebih enak dipandang. Raja Iblis ini sangat menjanjikan dan sangat bijaksana, menghemat banyak energi dan tenaga. Tidak. Fasle dan Iblis lainnya segera menjadi cemas. Mereka marah. Mereka belum mempersiapkan apapun, namun terpaksa mati. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Baiklah, aku juga tahu kalau kamu sangat ingin pergi ke runtuhan Dewa Iblis. Aku akan mengajakmu sekarang. Tidak perlu membuang waktu. Demon Jowlik Imemorial melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan pesawat ruang angkasa emas gelap. Itu sangat besar dan membentang melintasi kehampaan. Dengan ledakan keras, domain dunia yang menakutkan hancur dan langsung mengikat sia-ping dan Demon Overload lainnya. Apa? Fasle dan Raja Iblis lainnya merasa ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menggunakan kekuatan di tubuh mereka. Seolah-olah hukum ruang waktu dan hukum penciptaan telah kehilangan efektivitasnya. Mereka sepenuhnya ditindas oleh hukum dunia Iblis abadi. Mereka merasakan kekuatan seorang atasan dan hampir mustahil untuk menolaknya. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok mereka semua dibawa ke dalam pesawat luar angkasa berwarna emas gelap. Demon Jowlik Imemorial tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan membawa mereka semua pergi. Adapun sia-ping, dia tenang dan tenang saat mengikuti mereka ke pesawat luar angkasa. Bajingan, Algri, aku belum selesai denganmu seumur hidupku. Fasley dan Iblis lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka berharap bisa mencabik-cabik sia-ping dan memusnahkan momok ini. Mereka ingin membunuh sembilan generasi pelacur ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia merugikan orang lain dan dirinya sendiri. 2.567 Suara mendesing Sebuah pesawat luar angkasa berwarna emas gelap terbang dengan cepat menuju neraka teratai hijau. Itu sunyi, seolah-olah telah menyatu dengan kehampaan neraka. Bahkan monster hampa pun tidak dapat melacaknya dengan gambar dharma mereka. Pada saat ini, di dalam pesawat luar angkasa, ada 12 raja iblis kuno abadi, termasuk sia-ping, serta iblis kuno jialuk, yang sedang menunggu di pesawat luar angkasa. Setan kuno jialuk sangat senang. Dia sedang menyesap anggur merah teratai hijau, anggur terkenal yang diproduksi di neraka teratai hijau. Jelas sekali, suasana hatinya sedang baik setelah menyelesaikan misinya. Sayangnya, suasana hati Fasle dan 11 raja iblis lainnya sedang tidak bagus. Wajah mereka sehitam arang, dan mereka menatap sia-ping seolah dia telah membunuh ayah mereka. Jika di menjauhli kuno tidak ada di sini, mereka akan mencekik bajingan ini sampai mati. Pelacur ini akan terus merugikan orang lain dan dirinya sendiri di sini. Ekspresi sia-ping sangat santai. Bahkan, dia juga ingin melihat tempat seperti apa neraka teratai hijau itu, dan berapa banyak harta karun yang disembunyikan di sana. Jika dia bisa memasuki neraka teratai hijau atau reruntuhan dewa iblis, dia mungkin bisa mendapatkan banyak harta karun. Dia bahkan mungkin bisa mempercepat budidayanya. Oleh karena itu, meski tanpa ini, dia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke neraka teratai hijau. Sekarang, iblis kuno dari neraka teratai hijau sedang membawanya ke sana. Inilah yang dia inginkan. Itu juga merupakan rencana yang ingin dia laksanakan sejak lama. Tentu saja, tidak ada raja iblis atau iblis kuno di neraka Charles Z sekarang. Bisa dibilang Luna yang memimpin sekarang. Ketika siaping menaiki pesawat luar angkasa, dia telah berkomunikasi dengan Luna secara telepati, menyuruhnya memanfaatkan waktu ini untuk berperang di wilayah iblis lain dan menyatukan neraka Charles Z sesegera mungkin. Oleh karena itu, ketika dia kembali dari neraka teratai hijau, seluruh neraka Charles Z mungkin akan menjadi miliknya. Dan dia tidak akan membiarkan sebelas raja iblis neraka Charles Z ini hidup kembali. Memikirkan hal ini, siaping memandang setan kuno Jiaulik dan bertanya, Tuan Jiaulik, bolehkah saya tahu di mana reruntuhan dewa setan berada? Apa yang ada di sana? Mengapa begitu banyak orang besar di neraka Charles Z ingin menjelajahinya? Tentu saja, jika ada informasi rahasia, anggap saja saya tidak pernah menanyakannya. Dia menatap iblis kuno, Jiaulik dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang reruntuhan dewa iblis. Tidak perlu merahasiakannya. Faktanya, ketika kamu sampai di reruntuhan dewa iblis, kamu akan mengetahui detailnya. Ini merupakan rahasia umum. Hanya saja kamu bukan iblis neraka teratai hijau, jadi kamu tidak akan tahu banyak. Karena kamu sudah memutuskan untuk ikut penjelajahan reruntuhan, tidak ada salahnya memberitahumu terlebih dahulu. Diman Jiaulik kuno sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, jadi dia tidak menyembunyikan berita ini. Setelah mendengar ini, Fasley dan para demon Overlord lainnya menajamkan telinga mereka. Meskipun mereka tidak mau dan tidak ingin menjelajahi reruntuhan dewa iblis, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri sekarang karena mereka telah ditipu oleh bajingan itu. Mereka tidak punya pilihan selain memikirkan kehidupan mereka sendiri. Tentu saja, mereka ingin mengetahui beberapa informasi penting. Terkadang, informasi adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa mereka. Runtuhan dewa iblis sebenarnya berada di ngarai besar di neraka teratai hijau. Tempat itu disebut area terlarang setan. Ini adalah area terlarang mutlak bagi kehidupan dalam jarak ratusan ribu tahun cahaya. Tidak ada iblis, hantu nether, dan bahkan monster hampa yang berani mendekati tempat itu. Ini sangat berbahaya. Iblis kuno Jiaulik berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa beberapa iblis dari alam tak terkalahkan memasuki reruntuhan, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Mereka mati di dalam, dan bahkan mayat mereka tidak dapat diangkut kembali. Setelah mendengar ini, wajah Fasley dan demon Overlord lainnya berubah menjadi hijau. Sial, bahkan iblis dari alam tak terkalahkan pun mati di reruntuhan. Bukankah mereka, udang kecil dari iblis kuno, akan lebih mendekati kematian? Bagaimana ini sebuah petualangan? Itu hanyalah bunuh diri. Karena berbahaya sekali, kenapa kita tetap masuk? Siaping bertanya. Tentu saja, ada manfaat yang besar. Demon Jiaulik kuno berkata tanpa basa-basi, meskipun kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup di reruntuhan dewa iblis, ada terlalu banyak manfaat di dalamnya. Dikatakan bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh dewa iblis, atau kerangka yang ditinggalkan oleh dewa iblis, serta senjata iblis yang kuat, harta sihir neraka, dan sebagainya. Selama Anda mendapatkan salah satunya, kekuatan Anda akan segera meningkat pesat. Faktanya, dalam miliaran era terakhir, ada banyak iblis kuat yang memasuki reruntuhan dewa iblis dan memperoleh peluang besar. Dari sana, mereka melangkah ke alam tak terkalahkan dan menjadi tak terkalahkan. Jadi, jangan mengira petualangan di reruntuhan ini peluangnya kecil untuk bertahan hidup. Bahkan, jika beruntung, Anda mungkin akan langsung melayang ke angkasa dan menjadi sosok hebat yang bahkan saya tidak bisa menggapainya. Teruslah membual. Fasley dan Demon Overlord lainnya memandang Demon Jiaulik kuno dengan jijik. Jika sesederhana itu, iblis kuno ini pasti sudah memasuki reruntuhan dewa iblis untuk berpetualang. Mengapa dia memberi mereka kesempatan? Tempat itu lebih dari sekedar peluang kecil untuk bertahan hidup. Itu hanyalah kuburan para iblis. Setelah miliaran era, banyak sekali iblis yang mati di sana. Itu juga karena reruntuhan dewa iblis membuat ekspresi iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah. Tentu saja, tempat paling berbahaya di reruntuhan itu adalah sungai. Namanya Sungai Yellow Springs. Demon kuno Jiaulik melanjutkan, ekspresinya serius. Sungai Mata Air Kuning. Siaping menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama sungai ini? Itu seperti guntur yang menusuk telinganya. Itu adalah sungai yang melintasi seluruh dunia neraka dan mengandung banyak kekuatan yang tak terbayangkan. Banyak iblis percaya bahwa Sungai Mata Air Kuning adalah sumber kekuatan seluruh dunia neraka dan mencakup segalanya. Tentu saja, itu bukan Sungai Yellow Springs yang sebenarnya. Tampaknya hanya sebagian kecil dari Sungai Yellow Springs, namun masih melintasi puluhan ribu tahun cahaya. Iblis kuno Jiaulik berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa para iblis yang mencapai alam tak terkalahkan itu mati adalah karena mereka secara tidak sengaja jatuh ke Sungai Mata Air Kuning. Akibatnya, jiwa dan raga mereka dilahap abis oleh Sungai Mata Air Kuning. Mereka tidak dapat melarikan diri dan berubah menjadi hantu abadi di Sungai Yellow Springs. Dikatakan bahwa miliaran era yang lalu, sejumlah besar monster void menyerang neraka teratai hijau. Mereka memasuki reruntuhan dewa iblis dan sebenarnya ingin menjelajahi rahasia Sungai Mata Air Kuning. Hasilnya seperti yang Anda bayangkan. Monster void yang dikatakan abadi dan tidak bisa dihancurkan semuanya dimakan oleh Sungai Yellow Springs. Dikatakan bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk dibangkitkan. Bahkan jiwa mereka dilahap oleh Sungai Yellow Springs. Hal ini menyebabkan monster void yang tak terhitung jumlahnya menganggapnya sebagai area terlarang dan tidak berani masuk lagi. Itu mengungkapkan banyak rahasia mengenai reruntuhan dewa iblis. 2.568 Mendengar ini, wajah Fasley dan Raja Iblis lainnya menjadi lebih serius. Bahkan Sungai Dunia Bawah yang legendaris telah muncul di peninggalan dewa iblis. Benda itu bahkan bisa membunuh dewa iblis, apalagi udang kecil seperti mereka. Dikatakan bahwa sebelum neraka runtuh, iblis-iblis kuno ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Mereka semua adalah umpan meriam, jenis yang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa sumber neraka paling misterius telah muncul di relik tersebut, bagaimana suasana hati mereka bisa baik? Sejujurnya, mereka hanya bermain-main dan menunggu kematian. Mereka sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Sungai Dunia Bawah Siaping menyipitkan matanya. Dia langsung senang. Dia merasa telah mengambil keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Dia tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan sebanyak itu kali ini. Dia bahkan menemukan Sungai Dunia Bawah. Dia merasa kekuatan Sungai Dunia Bawah pasti akan bermanfaat baginya. Ini jelas merupakan peluang yang luar biasa. Mungkinkah ini satu-satunya bahaya direruntuhan? Siaping terus bertanya. Tentu saja bukan hanya bahaya ini saja. Meskipun Sungai Dunia Bawah itu menakutkan, selama kamu tidak terjatuh ke dalamnya, itu tidak masalah. Jiaulik berkata, tetapi relik itu tidak hanya memiliki tempat yang sangat berbahaya seperti Sungai Dunia Bawah. Ada juga banyak roh jahat yang lahir setelah jatuhnya Dewa Iblis. Roh-roh jahat ini hampir abadi dan memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka sulit dihancurkan dan tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya punya naluri untuk menghancurkan. Jika mereka bertemu dengan sekelompok roh jahat, begitu mereka terjerat oleh roh jahat yang mengerikan ini, bahkan Iblis dari alam tak terkalahkan pun akan mati. Selain itu, ada juga beberapa penjaga penjara neraka dari jatuhnya era Dewa Iblis. Meski sudah mati, mereka masih memiliki tubuh abadi yang kuat dan menakutkan. Mereka masih bergerak berdasarkan naluri. Penjaga penjara neraka ini tampaknya bertugas menjaga relik tersebut. Mereka bertindak sesuai perintah. Setan atau hantu neter manapun yang memasuki relik akan diserang dan dibunuh. Banyak setan mati di tangan para penjaga ini. Penjaga penjara neraka. Mendengar ini, wajah Fasle dan Raja Iblis lainnya menjadi hitam seperti arang. Mereka tidak bisa berhenti gemetar. Penjaga penjara neraka adalah istilah yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa di era Dewa Iblis, penjaga penjara neraka ini adalah pengelola neraka tertinggi. Setan yang tak terhitung jumlahnya, hantu neter, setan surgawi, roh pendendam, dan makhluk lainnya berada di bawah kendali mereka. Penjaga penjara ini pada dasarnya adalah antek dewa setan tertinggi, menangkap setan kemanapun mereka pergi. Mereka sangat tercelah. Namun, harus diakui bahwa antek-antek seperti ini sangat menakutkan dan hampir tak tertandingi. Dikatakan bahwa beberapa sipir penjara yang kuat bahkan dapat membunuh Dewa Iblis. Jika makhluk seperti itu masih hidup, meskipun tubuhnya masih hidup, itu tetap akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Mengapa ada penjara neraka di reruntuhan Vingot ini? Aku pernah mendengar reruntuhan Vingot sedang digali, tapi tidak ada yang seperti ini. Fasle mau tidak mau bertanya. Itu pertanyaan yang bagus. Ini juga yang spesial dari reruntuhan Vingot. Faktanya, setelah penjelajahan selama bertahun-tahun dan pengorbanan Iblis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa Iblis sampai pada kesimpulan bahwa reruntuhan Vingot ini mungkin adalah bagian dari mata air kuning. Itu adalah tempat yang sangat penting di neraka, itulah sebabnya ada begitu banyak sipir neraka yang menjaganya. Setan primordial jalik tersenyum. Jadi begitulah adanya. Mendengar ini, Fasle dan Iblis lainnya langsung tergoda. Tidak mengherankan jika semua Iblis di neraka teratai hijau sangat menghargai reruntuhan Vingot ini. Selama bertahun-tahun, banyak Iblis yang mati, tetapi sekarang, mereka masih bersedia membayar harganya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rahasia mengejutkan seperti itu sebenarnya tersembunyi di sini. Pada saat ini, mereka juga dapat memahami pemikiran orang-orang besar di neraka teratai hijau. Mereka mungkin juga ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan reruntuhan Vingot ini. Mungkin ada misteri utama menjadi Dewa Iblis di dalam dirinya. Tidak ada setan yang bisa menolak ketertarikan seperti itu. Saya juga punya pertanyaan. Siaping menyipitkan matanya dan menatap primordial di menjalik. Meski begitu, kami para Iblis mempunyai umur yang tidak terbatas. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa meluangkan waktu untuk menjelajah. Mengapa orang-orang besar di neraka teratai hijau begitu terburu-buru? Mengapa ada begitu banyak Raja Iblis di mana-mana yang menjelajahi reruntuhan Vingot ini? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di neraka teratai hijau? Apa? Saat dia mengatakan ini, hati Fasle dan Raja Iblis lainnya mengepal. Mereka langsung merasakan ekspresi ramah di wajah primordial di menjalik telah menghilang. Aura yang sangat kuat menyelimuti seluruh pesawat luar angkasa. Mereka merasa seolah-olah tidak bisa bernapas, dan tubuh mereka berada di bawah tekanan yang besar. Seolah-olah tubuh mereka akan hancur menjadi bubuk di detik berikutnya. Menarik. Mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah Anda pernah mendengar berita? Primordial di menjalik menyipitkan matanya dan menatap siaping. Cahaya berbahaya muncul di matanya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia mulai menganggap serius iblis dari neraka menengah ini. Tidak, saya belum mendengar kabar apapun. Itu hanya dugaan saja. Meskipun neraka teratai hijau telah lama menjelajahi reruntuhan Vingot tanpa kenal lelah, mereka tidak pernah terburu-buru. Mereka sebenarnya menggunakan metode pemberian tanda untuk membiarkan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya menuju kereruntuhan Vingot. Siaping tersenyum, seolah dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia melanjutkan, Jadi, saya benar-benar dapat menebak bahwa pasti ada masalah besar di neraka teratai hijau, yang memaksa jagoan besar neraka teratai hijau untuk mempercepat laju penjelajahan Vingot. Reruntuhan. Mendengar ini, murid Fasle dan Raja Iblis lainnya menyusut. Mereka bukan orang bodoh. Setelah diingatkan oleh siaping, mereka sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ada sesuatu yang tidak biasa dalam masalah ini. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Primordial di menjalik bertepuk tangan dan tertawa. Aku tidak menyangka Iblis dari alam neraka menengah sepertimu memiliki kecerdasan seperti itu. Mungkin Anda benar-benar bisa kembali hidup-hidup dari reruntuhan. Sebenarnya tebakanmu benar. Memang ada masalah besar di neraka teratai hijau. Jika Anda tidak berhati-hati, seluruh neraka teratai hijau akan hancur. Ekspresinya sangat serius, dan dia tidak terlihat bercanda sama sekali. Bagaimana mungkin? Neraka teratai hijau adalah alam neraka yang sangat kuat. Bagaimana bisa dihancurkan? Anda tidak bercanda? Bukan. Fasle dan para raja Iblis lainnya tidak percaya. Sejak mereka lahir, neraka teratai hijau selalu ada seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bagi medium Hellplane lainnya, ia adalah monster yang sangat besar. Namun, eksistensi yang mendekati level Vingot sedang menghadapi kehancuran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa mempercayai hal seperti itu? Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. 2569 Bercanda, kalau saja itu hanya lelucon. Setan primordial Jiaulik menghela nafas. Sayangnya, hal ini benar dan terjadi belum lama ini. Beberapa setan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengembalikan informasi. Tampaknya sejumlah besar monster hampa telah berkumpul, dan jumlah mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mungkin berencana menyerang neraka teratai hijau dan menghancurkannya. Dia mengungkapkan informasi yang menggemparkan dunia. Apa? Vasily dan para raja iblis lainnya terkejut. Jika ini benar, maka neraka teratai hijau akan berada dalam bahaya besar. Itu pasti diambang kematian. Sejujurnya, meskipun neraka Karlox dan alam neraka medium lainnya melekat pada neraka teratai hijau dan harus memberikan upeti setiap tahun, mereka bersedia melakukannya. Lagi pula, justru karena neraka teratai hijau yang sangat besar itulah maka seluruh dunia neraka menengah lainnya tidak terluka, menghalangi sebagian besar monster hampa. Jika neraka teratai hijau dihancurkan, maka alam neraka medium lainnya pasti tidak akan bertahan. Tidak heran para petinggi neraka teratai hijau begitu cemas. Mereka harus terus mengirim iblis untuk menjelajahi reruntuhan dewa iblis. Mereka mungkin ingin mendapatkan harta karun dari reruntuhan yang mungkin berguna dalam situasi ini. Vasily dan raja iblis lainnya akhirnya memahami pemikiran para petinggi neraka teratai hijau. Tentu saja hal ini mungkin tidak akan berhasil. Bahkan jika mereka memasuki reruntuhan dewa iblis, mereka mungkin tidak bisa keluar dari kesulitan mereka saat ini. Tapi setidaknya masih ada harapan. Singkatnya, iblis tingkat tinggi di neraka teratai hijau memiliki lebih dari ini. Menjelajahi reruntuhan dan mencari harta karun neraka hanyalah salah satu metode mereka. Untuk melindungi neraka teratai hijau, mereka mungkin akan membayar berapapun harganya. Lagipula, terlalu sulit untuk menemukan griter hellish plane yang baru. Jarak antara dua griter hellish plane juga sangat jauh. Setan biasa mungkin tidak dapat mencapainya meskipun mereka terbang selama ribuan tahun. Selain itu, ada banyak badai neraka di sepanjang jalan, dan bahkan ada monster kosong yang menghalangi mereka. Jika mereka meninggalkan neraka teratai hijau, kemungkinan besar mereka akan mati. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, iblis tingkat tinggi ini pasti tidak akan menyerap pada neraka teratai hijau. Mereka pasti akan berjuang sampai akhir. Sepertinya kamu memahami pemikiran kami para iblis tingkat tinggi. Karena itu masalahnya, kamu harus bekerja keras di reruntuhan dewa iblis dan melihat apakah kamu dapat menemukan harta karun yang penting. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup kita. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka ketika monster-monster kosong itu berada, tentara berkumpul, kita semua akan mati. Kata primordial di Menjiaulik dengan ringan. Faktanya, informasi ini merupakan rahasia besar bahkan di neraka teratai biru. Hanya iblis jahat tingkat tinggi yang mengetahuinya. Iblis jahat tingkat menengah dan rendah lainnya tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, ini untuk mencegah kepanikan menyebar. Jika berita ini menyebar, neraka teratai hijau mungkin akan berantakan sebelum monster kosong itu bisa menyerang. Namun, karena siaping dan iblis lainnya ingin memasuki reruntuhan Vindot, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, di mata jarlik, membeberkan informasi tersebut bukanlah apa-apa. Jika dia mati di sana, segalanya akan berakhir. Akan lebih baik lagi jika ada imbalannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh neraka teratai hijau. Mendengar ini, Fasley dan para iblis lainnya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanyalah udang kecil, bagaimana mereka bisa membawa berita sebesar itu. Menarik. Siaping mengusap dagunya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mungkin ini hal yang baik untuknya. Jika tidak ada kekacauan, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan memanfaatkan situasi ini. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu tiba di neraka teratai biru. Kami di sini. Di depan adalah neraka teratai azure. Setan primordial jalik tersenyum. Hah. Siaping berbalik dan melihat keluar melalui jendela kapal terbang. Di kejauhan, neraka teratai hijau yang luas muncul di depan Siaping, sang iblis. Ia memancarkan sumber energi neraka yang tak ada habisnya, seperti matahari, memancarkan panas yang menyengat. Sumber energi neraka tersebut setidaknya 1 juta kali lipat dari pesawat neraka berukuran sedang. Daerah itu sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak ada habisnya. Namun, jika dilihat dari jauh, dunia neraka ini tampak seperti teratai hijau yang sedang mekar, memancarkan sajak dauis yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang menggemparkan dunia. Astaga! Namun, sebelum Siaping bisa memikirkan apapun, kapal terbang itu langsung memasuki atmosfer neraka teratai hijau, memasuki lingkungan internal neraka teratai hijau dalam sekejap. Menarik. Siaping melihat lingkungan di luar kapal terbang, dan matanya berbinar. Tampaknya neraka teratai hijau berbeda dengan alam neraka lainnya. Tidak ada gunung berapi, dan bau belerang ada di mana-mana. Sebaliknya, tempat itu hijau dan penuh kehidupan, dengan banyak tanaman unik yang tumbuh di neraka. Di dataran dan lembah, satu demi satu kota bangkit dari tanah. Bangunannya sederhana dan tanpa hiasan, tetapi kota-kota ini dipenuhi dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesawat neraka lainnya, dan itulah keteraturan. Kita harus tahu bahwa di dunia neraka, kekacauan dan kejahatan adalah hal yang umum, dan ketertiban adalah hal yang langka. Pada dasarnya, setiap iblis dan netergos tidak mematuhi perintah. Namun kini, di neraka teratai biru, terdapat kota-kota yang tertata rapi dan teratur. Itu tidak semrawut seperti neraka lainnya, di mana terjadi pembantaian di mana-mana. Bisa dibayangkan betapa luar biasa hal ini. Penasaran. Primordial dimenjalik memandang Siaping dan berkata dengan penuh minat. Iya, aku memang penasaran. Tampaknya neraka teratai hijau berbeda dari neraka lainnya, dan ada keteraturannya. Siaping berkata terus terang. Tidak buruk, kamu sebenarnya tidak buruk. Hanya sedikit setan yang menyadari hal ini saat pertama kali mereka memasuki neraka teratai hijau. Primordial dimenjalik memandang Siaping dengan kagum. Faktanya, pada awalnya, neraka teratai hijau juga sangat kacau. Ada perang dan pembunuhan di mana-mana, tidak berbeda dengan pesawat neraka lainnya. Namun, kemudian, monster kehampaan abadi yang bahkan lebih ganas dari kita para iblis dan hantu nether datang. Mereka hanya menikmati kehancuran, dan kami para iblis adalah makanan mereka. Begitu mereka berada di atas angin, mereka akan membantai semua orang. Setelah kekalahan telak, iblis tingkat tinggi menyadari bahwa jika mereka terus membiarkan iblis membunuh satu sama lain, tanpa menjaga ketertiban, semua iblis di neraka teratai hijau akan dimakan oleh monster kosong, dan semuanya akan dimakan. Punah. Oleh karena itu, mereka menetapkan ketertiban mutlak, melarang iblis saling membunuh di neraka teratai hijau. Mereka membangun kota, menetapkan peraturan, dan membentuk pasukan yang disiplin. Maksudnya tatanan itu tidak ada sejak awal, tapi dipaksa keluar oleh monster kosong. Karena jika bukan karena itu, neraka teratai hijau pasti sudah lama dihancurkan oleh monster hampa, dan tidak akan ada masa depan. 2570 Saya mengerti. Siaping mengangguk. Sepertinya dia perlu mengubah kesan aslinya tentang dunia neraka. Mungkin alasan mengapa dunia neraka begitu kacau dan penuh dengan pembunuhan adalah karena tidak ada musuh dari luar. Jika ada musuh eksternal yang kuat, pasti ada ketertiban di dunia neraka. Lagipula, tanpa keteraturan, suatu ras tidak akan bisa berkembang dan tumbuh dengan mantap. Tanpa ketertiban, suatu ras akan mati dalam perselisihan internal. Faktanya, hal yang sama terjadi pada manusia. Pada zaman primitif, manusia juga berada dalam keadaan kacau. Untuk memperebutkan makanan dan sumber daya, mereka akan saling membunuh dan membunuh di mana-mana. Tingkat kekacauannya tidak kalah dengan dunia neraka. Namun karena adanya musuh dari luar, manusia yang lemah tidak punya pilihan selain bersatu dan membangun ketertiban. Hanya dengan begitu manusia dapat terus berkembang dan tumbuh lebih kuat. Kami di sini. Pada saat ini, pesawat luar angkasa dengan cepat bergerak maju, melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya telah sampai di pusat neraka teratai hijau. Dan kawasan pusat ini sepertinya sudah menjadi kawasan terlarang. Area dalam radius ratusan ribu tahun cahaya telah berubah menjadi domain absolut, diselimuti lapisan kekuatan unik yang tirani, aneh, dan misterius. Tidak ada kehidupan yang bisa mendekat. Jika mereka berani mendekat, kekuatan hidup mereka akan langsung dilahap. Dari waktu ke waktu, area terlarang ini akan mengeluarkan tekanan iblis yang menyesakkan. Ruang waktu di sekitarnya terdistorsi, berubah menjadi keadaan kacau. Suara mendesing. Sebelum Siaping dapat berdiri di langit dan mengamati situasi umum reruntuhan Dewa Iblis, pesawat ruang angkasa itu melintas dan langsung mendarat di pangkalan yang menempati area seluas lebih dari miliaran kilometer persegi. Pangkalan ini berada tepat di depan reruntuhan Dewa Iblis. Sepertinya ada banyak bunker tinggi dan berat yang dibangun di pangkalan ini. Mereka didirikan di berbagai sudut pangkalan, seolah-olah bunker ini juga membentuk simpul-simpul sebuah susunan. Hal ini juga menyebabkan seluruh pangkalan diselimuti oleh susunan tirani yang membatasi. Semua iblis yang masuk sepertinya merasakan pembatasan yang menyesakkan. Tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di pangkalan ini. Dengan sekali klik, pesawat luar angkasa itu mendarat di ruang kosong di pangkalan. Setelah itu, Jiaulik, Siaping, dan iblis lainnya juga keluar dari pesawat luar angkasa. Pada saat ini, iblis muda berjas hitam, tinggi tiga meter, dengan tanduk di kepalanya, dan tampak seperti kepala pelayan berjalan dengan anggun. Tuan Jiaulik, Anda kembali. Tampaknya Anda telah menyelesaikan misi dengan baik. Lord Jiaulik sebenarnya membawa kembali begitu banyak umpan meriam. Lord Jiaulik pasti akan dipuji oleh berbagai raja. Iblis muda ini memandang Siaping dan iblis lainnya dengan jijik. Serdadu umpan meriam. Mendengar ini, Vasili dan para iblis lainnya sangat marah hingga hidung mereka menjadi bengkok. Apa yang iblis bajingan ini katakan? Tatapan macam apa itu? Seolah-olah dia sedang melihat iblis yang sudah mati. Terlebih lagi, dia bahkan menyebut mereka sebagai umpan meriam, yang benar-benar meremehkan setan. Saat ini, mereka dipenuhi amarah. Meskipun mereka tahu bahwa memasuki reruntuhan dewa iblis adalah pengalaman mendekati kematian, mereka tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Ini juga merupakan kutukan bagi mereka. Haha, umpan meriam, itu belum tentu benar. Mungkin di antara mereka ada beberapa bibit yang bagus. Finn Primordial Jialuk tertawa, mengisyaratkan sesuatu. Oh, sepertinya Lord Jarlo cukup optimis dengan umpan meriam ini. Saya akan menunggu dan melihat. Saya harap mereka bisa bertahan bulan ini. Setan muda itu mengangguk. Satu bulan. Mendengar ini, Vasili dan para raja iblis lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka tahu bahwa ini bukanlah sebuah ancaman, namun hanya sebuah pernyataan fakta. Namun semakin sering terjadi, mereka menjadi semakin panik. Cara mereka memandang Siaping menjadi lebih tidak ramah. Mereka hanya ingin mencabik-cabik pembuat onar ini. Jika bukan karena bajingan ini, bagaimana mereka bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Siaping tenang seolah dia tidak merasakan apapun. Kulitnya lebih tebal dari artefak dewa. Bagaimana tatapan penuh kebencian bisa berdampak buruk padanya? Baiklah, Adolf. Aku serahkan anak-anak kecil ini padamu. Ajari mereka beberapa aturan markas ini untuk saat ini. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Iblis Primordial Jialuk melambaikan tangannya. Ya, Tuan Jialuk. Serahkan masalah ini padaku. Ini juga tugasku. Iblis Muda Adolf mengangguk. Setelah mengatakan ini, Iblis Primordial Jialuk tidak menoleh ke belakang. Dia mengemudikan pesawat luar angkasa dan segera meninggalkan pangkalan. Semuanya, aku adalah Adolf Iblis penghisap darah. Saya juga salah satu pengurus pangkalan ini. Iblis Muda Adolf memandang Siaping dan Iblis lainnya. Setelah memasuki markas ini, saya yakin Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan di tempat ini adalah menjelajahi reruntuhan Dewa Iblis. Dan ini juga merupakan tugasmu. Anda harus memasuki reruntuhan Dewa Iblis dua kali setahun. Pendatang baru harus masuk sebulan sekali. Hanya mereka yang telah menjelajahi reruntuhan Dewa Iblis lebih dari 20 kali yang dapat meninggalkan markas ini. Jika tidak, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan markas ini selama sisa hidup Anda. Apa, bukankah ini meminta kita untuk mati? Satu kali saja sudah cukup untuk membunuh kita. 20 kali, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Fasle tidak bisa menahan tangisnya. Jika sampah mati, biarlah. Apa yang perlu dikasihani? Iblis muda Adolf meliriknya, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu, Fasle sangat marah. Iblis penghisap darah terkutuk ini sebenarnya berani menyebutnya sampah. Aura tirani terpancar dari tubuhnya, seolah hendak menyerang. Dong. Tapi sebelum Fasle bisa menyerang, Iblis muda Adolf melambaikan tangannya. Seketika, hukuman petir turun dari kehampaan, langsung mengenai kepala Fasle. Ah. Fasle langsung menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti seolah-olah dia telah berubah menjadi arang. Ini. Finn Overlord lainnya, pupil matanya mengecil karena terkejut. Bagaimanapun, Fasle adalah Iblis kuno puncak yang telah memahami hukum penciptaan. Tapi satu hukuman kilat telah membuatnya menjadi seperti itu. Ini adalah hukuman petir neraka di pangkalannya. Iblis muda Adolf berkata dengan acuh-ta'acuh, aku baru saja lupa memberitahumu. Dalam dasar ini, perkataan pengurus kita adalah aturannya. Tidak ada setan yang bisa tidak taat, atau mereka akan dihukum berat. Selain itu, di markas ini, tidak ada Iblis yang dapat mengalami konflik apapun, meskipun mereka memiliki konflik yang sangat besar. Jika tidak, mereka akan dihukum dan dibuang keruntuhan Dewa Iblis. Iya. Banyak Finn Overlord yang semuanya terpesona. Mereka tahu seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pengurus di wilayah ini. Jika mereka berani menyinggung perasaannya, mereka pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebagai Iblis, mereka terbiasa menjadi pengecut. Seperti kata pepatah, orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala. Benar, kamu juga akan punya kamar sendiri di markas ini. Kamar Anda adalah milik pribadi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tentu saja, Anda tidak bisa masuk tanpa izin ke Iblis lain. Kamar, atau kamu akan dihukum berat. Iblis muda Adolf berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan berprasangka buruk padamu, dan aku juga tidak akan membencimu. Bagaimanapun, ini mungkin pertemuan pertama kita, dan mungkin juga pertemuan terakhir kita. Terima kasih telah menonton!